Krisis ekonomi bukan sekedar cerita horor belaka, namun sudah terjadi di beberapa negara. Bahkan kebangkrutan di suatu negara telah terjadi akibat fenomena ini, kerusuhan pun tidak dapat dihindari lagi. Ada pun negara yang selamat dari kebangkrutan, tetapi warga negaranya berubah menjadi gelandangan ataupun wanita malam. Hal ini dilakukan hanya untuk bisa melanjutkan hidup di saat semua harga naik. Kekhawatiran para analis pada hal ini sama seperti COVID dahulu. Tidak ada yang menyangka bahwa wabah kemarin bisa melanda Indonesia, karena pemerintah telah berstatemen kalau Indonesia aman dari wabah COVID. Kemarin, media memberitakan kunjungan Presiden ke proyek IKN. Kunjungan itu untuk memastikan kelanjutan dari rencana pembangunan IKN. Lalu Presiden berpidato bahwa IKN siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Sontak hal tersebut menggemparkan beberapa analis. Ketika ekonomi dunia memburuk Presiden memeluk erat dekatnya untuk IKN. Diketahui bahwa rupiah terus melemah, sehingga jumlah hutang pun akan semakin tinggi. Pertanyaannya, apakah proyek IKN bisa membantu perekonomian bangsa? Atau hanya membebani anggaran bangsa? Lalu, dengan gagasan tersebut. Bagaimana nasib negara Indonesia ini? Terima kasih atas perhatiannya, ikuti channel ini untuk berita-berita lainnya. Sampai jumpa!